Intro Apa kabar teman-teman semua Masih berjumpa dengan kakak lagi ya Dunia yang akan dibawakan nanti Akan berpisah tentang gunung meletus Atau bahasa lainnya erupsi gunung berapi Nanti kita akan sama-sama belajar Bersama sapi dan ular Ayo tak perlu lama-lama lagi Kita dengarkan ceritanya Tak seperti biasanya Ular mendatangi sahabatnya sapi Ia sedang berada di padang rumput Sudah lama mereka tak bertemu Ada cerita apa ya Yang ingin disampaikan ular kepada sapi Maklum saja Selama ini ular lebih banyak berada di sekitaran gembah Di dekat puncak gunung sana Halo selamat pagi sapi Apa kabarmu hari ini? Lama kita tidak bertemu ya Semakin sehat saja Oh pagi sahabatku Kabar baik sekali Bagaimana denganmu? Wah 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 Ada angin apa Yang membawamu kemari menemuiku Kabarku baik sapi Begini sapi Akhir-akhir ini Aku merasa suhu Di dekat puncak gunung sana Kok meningkat ya? Jadi makin panas udara di sekitarnya Maka dari itu Aku turun dari gunung Untuk menemu Apakah ini pertanda Bahwa gunung akan meletus ya? Wahai ular Kamu jangan langsung berpikir begitu Sebelum dinyatakan gunung itu akan meletus Banyak hal lainnya Yang harus dipertimbangkan Misalnya Tingkat kegempaan Semakin sering Atau tidak Lalu Kandungan gas Apakah kandungan gas Di dekat puncak gunung sana Semakin membahayakan Atau tidak? Kemudian juga Ada status yang ditetapkan Biasanya Pemerintah yang menetapkan Jadi Saranku Kamu Tetap harus tenang Ular Sapi Sapi Terus Apa yang harus aku lakukan Ketika suatu saat Gunung itu Akan meletus Ular Ular Seperti yang sudah aku bilang tadi Kamu harus memantau Status yang dikeluarkan oleh pihak terkait Biasanya Ada si Rena Sapi 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 Setelah si Rena Atau ada informasi Yang memerintahkan kita pergi Apa yang harus kita lakukan? Hmm, baik-baik-baik Yang paling penting yang harus kamu lakukan adalah Kamu harus melindungi dirimu sendiri Kita kan tidak akan tahu, ular Dampak letusan gunung tersebut Akan jatuh di mana Bisa saja itu nanti menimpamu Atau mengenaimu Kan bahaya Lalu, bagaimana cara aku melindungi dirimu Aku masih belum paham Jelasin dong kepada aku, sapi Ya, 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 ya Begini, begini, begini Kamu perlu memakai baju Yang melindungi seluruh tubuhmu Pakai juga kacamata Untuk melindungi mata Jangan lupa juga memakai masker Yang harus menutup mulut dan hidungmu Misalkan tidak ada masker Kamu bisa menggunakan handuk basah Untuk menutup hidung dan mulutmu Bawa juga senter Atau penerangan lainnya Kamu juga membuat tas Yang berisikan kebutuhanmu sendiri Contohnya Makanan Minuman Obat Dan hal lainnya yang kamu butuhkan, ular Baiklah Baiklah Aku sekarang paham Nah Biasanya Kalau sedang terjadi gunung meletus Kan listrik dimatikan Semuanya menjadi gelap kulita Aku harus pergi kemana dong, sapi Wah Betul juga Setelah kamu memastikan tubuhmu aman Dan tentunya dilindungi Kamu boleh bergegas menuju ke tempat evakuasi Atau pengungsian Apabila keadaan gelap kulita Maka gunakanlah senter atau penerangan Yang kamu bawa Ikuti Petunjuk yang mengarahkan kamu Menuju tempat evakuasi Biasanya Ada papan-papan di pinggir jalan Yang akan menunjukkan arahnya Tetapi Bila ada petugas yang memanduhmu Ikutlah dengan mereka Agar kamu selamat Lalu-lalu Apa lagi yang harus aku lakukan Agar aku selamat Iya, iya, iya Aku ambil lupa Kamu ketika pergi ke tempat pungsian Atau evakuasi Tolong Tolong Jauhi daerah lembah Atau sungai ya ular Itu membahayakan sekali Hindari juga Untuk berlindung di tempat terbuka Carilah tempat yang tertutup Paham kan ular? Iya, iya, iya Aku paham sekarang Jadi Aku tidak perlu takut menghadapinya Tapi Aku harus waspada Dan siap Untuk melakukan evakuasi Wah Baru tahu aku Sapi Terima kasih ya Kamu sudah membantuku Mengenal cara menghadapi Letusan gunung api Aku sekalian pamit pulang Sampai jumpa lagi Kamu jaga diri ya sahabatku Agar kita bisa bertemu lagi Uh, pastinya ular Kamu hati-hati di jalan Ingat pesanku Kuncinya Adalah Kamu Jangan panik Dan ingatlah Tahapan-tahapan Yang aku berikan Kepadamu Salam juga Untuk keluargamu Dan teman-teman yang lain Kapan-kapan Aku akan main Ketempatmu Wow Sebuah kisah yang sangat bagus ya teman-teman Kita bisa belajar Cara menghadapi Letusan gunung berapi Teman-teman Tidak perlu takut Dalam menghadapi letusan gunung berapi Karena tadi Sapi sudah memberitahukan caranya Mulai sekarang Ayo Jadi anak-anak yang Tangguh bencana Siapa kita? Anak tangguh bencana Sampai jumpa Di cerita selanjutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa